Kembali di Wasi Going On, memiliki cuaca panas ekstrim kian terasa khususnya di Amerika Serikat. Ya, bahkan penduduk gurun barat daya yang terbiasa dengan musim panas yang terik, merasakan gelombang panas ekstrim yang menghantam sejumlah wilayah bersamaan, seperti Arizona, Nevada, New Mexico, dan juga California Selatan pada minggu ini. Cuaca panas ekstrim melanda Amerika Serikat meliputi wilayah Florida hingga Arizona. Houston mengalami suhu yang sangat panas, melebihi 100 derajat Fahrenheit. Bahkan penduduk gurun barat daya yang terbiasa dengan musim panas yang terik, merasakan gelombang panas ekstrim yang menghantam Arizona, Nevada, New Mexico, dan California Selatan minggu ini, dengan suhu lebih dari 100 derajat. Hal ini telah berlangsung kurang lebih dua minggu, mendekati rekor hari terlama pada tahun 1974, yaitu selama 18 hari. Ini membuat sebagian orang mencari perlindungan dari panas dengan menyejukkan diri di area percikan air. Di Phoenix, panas membuat sebagian kota seperti kota mati, di mana sunset konser dibatalkan dan teras restoran tertutup. Pekerja Salvation Army mendirikan tenda untuk membagikan botol air dingin kepada siapa saja yang membutuhkannya. Peramal cuaca memperingatkan kemungkinan suhu dengan kelembapan akan mencapai 43 derajat Celsius pada akhir minggu. Belum lagi, di Florida tingginya debu dari gurun Sahara Afrika yang kemungkinan akan merusak kualitas udara. Di minggu lalu, jika kita melihat tempat global di seluruh dunia, kita sangat mungkin mempunyai hari yang paling panas di sejarah rekod. Temperatur permukaan laut global telah mencapai rekor tertinggi sejak April, dan Atlantik Utara telah berada di luar grafik panas sejak pertengahan Maret. Terima kasih telah menonton!